Halo guys, balik lagi di konten aku Kali ini kita memenoran lagi Kali ini aku mau review produk kosmetik dari Hanasui Ini kemasannya cucok banget tuh Kayak gini, kayak warna salem dop gitu ya Terus ada foil tembaga gitu Rose gold ya Jadi kesannya mewah banget Ini murah meriah banget Girls by the way Untuk produk Hanasui ini kayaknya gak usah diragukan lagi ya Selain harganya yang murah Nyaman banget dipake buat para ciwi-ciwi ya Yuk kita cobain ini First impression aku ya Aku belum pernah pake sebelumnya Makanya aku penasaran ini Seheboh apa Di pasaran rame banget Kita cobain di muka aku ya Let's go ciwi-ciwi Oke aku mulai dari kemasannya dulu Ini aku kasih liat ke kalian ya Ini warnanya salem apa pink ya Tapi kelihatannya sih salem gitu ya Ini liat tuh Pukenya kayak gini ya Aplikatornya ini segitiga gini Jadi buat Ke ujung-ujung mata gini nih Enak nih biasanya Jadi gak usah Ribet-ribet Ini udah mempermudah kita gitu ya Terus ininya kemasannya Dove Dengan foil rose gold ya Jadi kesannya mewah banget Kacanya juga oke Masih segel ini Ini baru pertama kali aku pake ya Masih segel Ini aku pilih yang Light 01 By the way Hanasui ini katanya Mengandung Kombinasi Niacinamide Sodium Hyaluronate Vitamin E Dan ekstra aloe vera Yang memberikan manfaat Perawatan Kulit dan coverage Wajah katanya Jadi ini teksturnya ringan Dia klaimnya ya Teksturnya ringan Dan menutup sempurna Namun tetap melembabkan Menjadikan hasil make up Lebih flawless Dengan hasil Dewi yang natural Katanya ya Mengarah Kepada Dewi look finish Itu artinya Mengarah ke gaya make up Dengan hasil Akhir lembab Yang berkilau Membuat kulit wajah Tampak sangat segar Dan sehat Pada dasarnya Dewi skin Ini adalah Tampilan kulit Yang terhidrasi Segar Dan seperti Memiliki low Mungkin semacam Flawless Atau glowing Gitu ya Oke Kita cobain By the way Dia ini ada 4 set Ini aku pakai Yang light Yang nomor 01 Karena aku Biasanya suka Milihnya Agak Yang lebih terang Gitu ya Oke ini aku Mau bacain Sedikit kandungan Utamanya ya Ini udah mengandung Neosinamide Ini bagus banget Antiimplamasi Memudarkan kemerahan Ini aku merah-merah nih Kita lihat Kayak gimana ya Menjaga pertahanan kulit Mengendalikan Produksi minyak Berlebih Memudarkan Agnescar Dan memperbaiki Warna kulit Tidak merata Terus Sodium Hyaluronide Menghidrasi Melebabkan Dan mengenyalkan Serta Sebagai Kolagen booster Katanya Jadi udah ada Kandungan-kandungan Yang bagus banget Buat kulit Katanya Terus Mengandung Vitamin E Melembabkan Meningkatkan Skin barrier Melawan Radikal bebas Dan juga Antioksiden Antioksidan Oke Terus Aloe vera Menenangkan Melembabkan Dan menyegarkan Aku perlu ketenangan Kita coba ini Dengan Cushion Ini ya Kita ditap-tap Dulu Oke Ini aplikatornya Aku suka ya Ini aku buta warna Atau apa sih Ini tuh Pink apa salem ya Yang tahu Teman-teman Jelaskan Pink apa salem Kayaknya salem ya Salem Salem muda Yang cantik banget Warnanya ya Ini kita cobain ya Ini enak Enak banget Di Apa sih Di Buat ngeaplikasiinnya Pas gitu sih Aplikatornya ya Kita encelok-enclok Kesini Oke Ini aku penasaran ya Aku mau cobain Ke kulit tangan aku ya Ini warnanya Seperti apa Ini kayaknya Aku pengennya Pilihnya sih Yang agak Mudah gitu ya Dari kulit aku Tapi ini Agak keping ya Dia ya Aku pakaikan Sebelah dulu ya Oke Ini di luar Dugaan aku ya Ternyata Aku pilih yang light Tapi ini warnanya Enggak light-light Banget gitu ya Oke Coba aku cek dulu Warna Shade-nya ya Ini kan ada Empat shade Light Cool undertone Harusnya mungkin Light Nomor satu Itu harusnya Paling terang ya Ini yang kedua Natural Medium Terus Pinkish Ini light Di aku Kayaknya Kalau untuk Aku ya Biasa gitu Kayaknya ini Kurang terang Di kulit aku ya Ini agak gelap Padahal ini Sudah nomor satu Oke ini Agak-agak Sedikit Encer ya Aku ini Dua kali ya Soalnya tadi Sekali Kayaknya Enggak Enggak terlalu Nge-cover Gitu Ini aku Dua kali ya Oke Ini dingin Dipakai Di wajah Dingin Enak gitu ya Aneh ya Ini warna light Nomor satu Tapi Enggak Enggak Orangnya Enggak Enggak Cerah Gitu Kegelapan Kalau di aku ya Apalagi warna Di bawah ini Kayaknya Bakalnya Lebih gelap Gitu Tapi ini Pas di aplikasi Itu kayak Yang Kekulit Itu dingin Gitu Aku barusan Tap-tap Dua layer Ya Karena Se-layer Kayaknya Enggak Buat aku Yang banyak Jerawat Itu bekas jerawat Kayaknya Enggak nutup Enggak Nge-cover Jadi ini Harus agak Di kulit aku ya Atau Kalau kulit Kalian Enggak ada Bekas jerawatnya ya Karena Setiap Kulit Orang Itu beda-beda Enggak bisa Disamain Oke Ini Ini Kalau pendapat Aku pribadi ya Ini Stasinya Agak Encer Terus Pas di aplikasi Sekali Dia Enggak Langsung Menutup Gitu ya Ini Aku pakai Dua kali Tapi Kalau Di kulit Tuh Kerasanya Dingin Aja Gitu Kayak Min Gitu Masa Harus Tiga kali Ya Tapi Ini Udah Dua kali Ringan Aja Gitu Cuman Aku Aneh Ini Harusnya Warnanya Terang Gitu Ini Kok Enggak Kayak Gitu Aku Mau Pakain Satu Lagi Ya Jadi Kesimpulannya Menurut aku Yang ini Medium Aja Enggak Terlalu Nge-cover Noda-noda Karena aku Harus Dua kali Menambahin Gitu Si Cushion Tapi Ini Di kulit Asli Enak Dingin Gitu Kayak Ada Mim Mungkin Pengaruh Tadi Aloe Vera Oke Guys Ini Udah Selesai Dua-duanya Ini Emang Bener Banget Kayak Ada Aloe Vera Menenangkan Melembabkan Menyegarkan Bener Kerasa Cuman Yang aku Gak Suka Warnanya Ini Gelap Gitu Ya Di kulit Aku Jadi Kayak Yang Kurang Pas Aje Gitu Tuh Ini Kan Kulit Tangan Aku Jadi Aku Biasanya Pakai Yang Setingkat Lebih Dari Ini Sudah Nomor Serinya Udah Light Nomor Satu Tapi Di Muka Gak Terlalu Yang Terang Gitu Ya Tapi Ini Untuk Kandungannya Aku Suka Ini Kayak Lembab Seger Gitu Kayak Gak Cepel Gitu Enak Aja Gitu Terus Ini Ada UV Protection Nya Juga Katanya Jadi Melindungi Dari Sinar UV Terus Ada Untuk Kandungan Menyerap Minyak Berlebih Juga Dan Menutupi Garis Halus Seperti Ini Ini Gak Cracky Ya Tuh Ini Gak Cracky Ini Enak Gitu Gak Apasih Gak Jadi Pecah Gitu Ini Enak Aja Lembab Gitu Di kulit Tuh Lanjut Kita Ke Perfect Fit Setting Powder Ini Kemasannya Lucu Ya Sama Kayak Tadi Warnanya Kayak Gini Ini Aku Pilih Yang Light Juga Yang 01 Aplikator Lembut Agak Tebal Gitu Ya Ini Kok Light Tadi Aku Gak Light Harus Milih Nomor Berapa Lagi Gitu Apa Aku Salah Pilih Oke Oh Ini Bagus Jadi Kayak Kasian Tuh Aku Suka Loh Ini Kalau Aplikator Tempat Bedak Gini Jadi Enak Gitu Gak Usah Diketruk Ketruk Ketruk Gitu Ya Tinggal Pencet Pencet Gitu Aja Tuh Langsung Keluar Bedak Gila Wangi Oke Ini Kita Bahas Kandungannya Ini Katanya Ada Vitamin E Yang Bisa Melembabkan Dan Menunda Penuaan Dini Bagus Don Anti Aging Lalu Ada Perlindungan Alami Terhadap Polusi Untuk UV Protection So Focus Folder Katanya Terus Menyamarkan Pori Terus Menyerap Minyak Berlebih Dan Tekstur Yang Halus Dan Lembut Lalu Ada Mineral Powder Yang Menyerap Minyak Berlebih Katanya Ini Cucok Banget Kandungannya Kita Cobain Ya Tapi Aku Lihat Ini Dia Agak Putih Ya Kalau Yang Ini Ada Kayak Jaring Jaring Gini Loh Ini Bagus Loh Tuh Jadi Oh Apa sih Nggak Usah Capek Capek Gitu Yang Ngeluarin Jadi Keluar Sendiri Dipencet Gitu Ya Ini Aku Udah Biarin Tadi Berapa Menit Sampai Menyerap Ini Ini Kalau Warna Bedak Setingkat Lebih muda Dari Yang Tadi Dari Cushion Ya Aku Nggak Ada Masalah Ini Sama Bedak Ya Kayaknya Warnanya Oke Gitu Sesuai Sama Kulit Aku Ya Cuman Sama Itunya Cushion Yang Light Warnanya Jadi Kurang Perang Ini Menyerap Sempurna Ya Cushion Tadi Jadi Kayak Kawin Gitu Girls Langsung Kelihatan Lombot Kayak Mengunci Cushion Tadi Ini Request Aku Hanasui Adain Warna Yang Lebih Terang Dari Light Gitu Oke Ini Kawin Ini Si Setting Powder Sama Yang Tadi Masih Cushion Ada Munci Gitu Oke Suka Puk Nya Juga Ini Lembut Gitu Enak Di Aplikasikan Kita Maju Ke Ini Perfect Cheek Blast And Go Ini Ada Kacanya Gitu Girls Tuh Cuma Juga Gitu Mungkin Mau Ngaca Se Gini Ya Kayaknya Gak 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 Keliatan Ini Cuman Segede Mata Ini Gak 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 kayak gini jadi ini kayak spon kayak gini ini lembut loh guys jadi mungkin nanti si blush onnya keluar dari situ ini blush onnya di dalam kayak gini aku pilih ini yang warna pink oke ini si hanasui klaimnya adalah prona pipi yang praktis dan siap pakai cepat menyatu pada kulit untuk membuat pipi merona alami terus ini travel friendly juga karena ini kecil banget ya jadi di bawah-bawah dimasukin saku juga oke kayaknya ya varian shadenya ini menghasilkan untuk yang warna pink ya menghasilkan kesan manis dan imut oke kita pura-pura imut aja ya padahal udah tuir terus sangat pas untuk menampilkan riasan polos ini polos seperti karakter aku ya lalu yang peach ini memberikan wang sesegar dan ceria pada wajah paling cocok untuk tampilan kasual oke aku pilih yang polos aja ya yang ini cus kita praktekkan seperti apa ini ya yang celok-celok aja ya gloss ya gitu kayaknya oke kita cobain ya ke tangan aja coba oh ini kayaknya harus agak keras gloss tuh harus agak keras ya gak bisa dengan kelembutan mungkin ini tuh ini kok lama ya susah keluarnya ya muka aku lama-kelamaan kayak ditanjokin nih susah banget keluar ini kalau aku ya lebih mau milih pakai brush aja kayaknya pakai brush cuk-cuk-cuk langsung dikesiniin ini kok gak keluar ya kok gak keluar lama ini kayaknya buat ciwi-ciwi yang pengen tampil sop banget ya tipis gitu kalau pengen yang memenoran gitu kayaknya ini kelamaan keluar cuman lama gitu lama-lama ponyok nih udah gemukin sama blush on ini kayaknya buat remaja nih cocoknya nih udah kelihatan gak sih udah mulai kelihatan ya kelamaan bisa bonyok ini gloss oke ini udah cucok kayaknya ini ini buat remaja yang suka tipis-tipis gitu ya enggak kayak aku emak-emak yang suka namplok gitu belas onnya ya ini yang tipis-tipis aja kayaknya gadis 17 tahun gitu gitu nih selama oke ini tapi travel friendly ya kemasannya ya lucu aku mau selesaiin mau pakai alis dulu karena enggak abdol kan enggak pakai alis ya oke guys aku udah balik lagi dengan alis kalau pakai alis tuh kesannya tuh kalau pakai masak gitu ya sayur kalau wajah tuh bagaikan tanpa garam gitu ada yang kurang gitu ya ini udah pakai alis by the way aku mau jelasin sekarang pendapat aku pribadi ya mungkin teman-teman juga ada yang enggak sama-sama aku enggak masalah karena selera kosmetik atau selera apapun itu pasti beda-beda tiap orang pasti beda selera ya untuk khasennya ini menurut aku ini 01 light ya di aku kayaknya kurang terang jadi aku kurang puas aja gitu ya untuk warna light ini karena tuh liat ini jadi kelihatan wajah aku tuh lebih lebih enggak celing gitu ya warnanya gitu kalau dari warna kalau dari kandungannya aku suka dia karena mendinginkan wajah lebih seger terus ringan gitu ya dipakainya terus untuk setting powdernya aku enggak ada masalah ini cocok aja ya ini di kulit juga ngekunci tadi blush onnya yang seperti ini buat aku kayaknya ribet ya buat aku pribadi ini mungkin cocok buat anak remaja gitu ya kalau buat aku sih kayaknya aku lebih memilih pakai brush aja gitu ya lebih langsung memplok gitu ya di muka tapi ini oke juga ini ringan enak di muka kelihatan lebih press gitu ya by the way ini lipsticknya aku masih pakai dari Hanasu yang shade spark ya ini masih senada sama makeupnya sob gitu ya oke teman-teman makasih banyak buat teman-teman yang udah nyaksiin dari tadi mudah-mudahan video aku kali ini sharing aku berguna sampai jumpa di next video bye-bye by the way guys ini udah 5 jam ya tuh kayak gini masih nempel gitu ya tuh ini enak aja gitu ringan ya seharian ini aku gak gak touch up ini pengen tau gitu kayak gimana ternyata masih nempel tuh aku suka cuman warnanya aja aku yang kurang klop gitu ya ya